Intro Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas sampai Metabhubabhaga, jadi kualitas-kualitas yang perlu dikembangkan sebelum kita mengembangkan Metabhahwana. Kemarin kita juga sudah membahas sampai Suwacho, mudah dinasihati. Jadi hari ini kita melanjutkan mudu. Oke, jadi kualitas yang kelima adalah lembut, mudu. Lembut, lunak, jadi mudu artinya adalah lunak atau lembut. Kembalikan dari tada katanya. Tada yang kemarin kita sudah bahas ya. Tidak keras kepala. Keras tada itu keras berarti ya. Kebalikan dari tada artinya tidak keras kepala. Jadi kebalik batinnya keras. Eh bukan kepalanya keras ya, batinnya keras. Tapi istilah Indonesia kita gunakan keras kepala. Kirinya suka berusaha, rajin ya maksudnya, memiliki keyakinan dan keinginannya kuat. Perumpamannya seperti emas murni. Nah kalau kita tahu emas murni ya, itu misalnya 24 karat emas murni. Biasanya mudah dibentuk. Kalau kita mau bikin kiwang atau anting-anting bisa. Kalau mau dibikin cincin juga bisa. Mau dibikin bros atau perhiasan lain juga bisa. Jadi kalau emas murni itu jadi mudah dibentuk atau lunak konturnya ya. Nah sama seperti itu, mudu atau kualitas batin lunak atau lembut ini diperlukan untuk mengembangkan meta. Meta. Seperti yang kita sudah ketahui di pertemuan sebelumnya, Bantai sudah menjelaskan, meta itu adalah keinginan tulus agar makhluk lain atau diri sendiri sehat, bahagia. Jadi keinginan untuk bisa memunculkan keinginan tulus tersebut, untuk bisa mengharapkan kebahagiaan diri sendiri dan makhluk lain, kita butuh batin yang tidak keras. Tapi batin yang mudah dibentuk. Nah di dalam Abhidhamma juga, kita sudah tahu bahwa di cetasika, di bagian cetasika, bentukan batin. Ada cita lahuta, kaya lahuta, cita muduta, kaya muduta, ini ada namanya lahuta adi, grup, enam, enam pasang. Lahuta, muduta, kamanyata, ujuk kata, pagunyata, sama apa ya. Nah itu Bantai mau ngomong di sana, mudu ada, kelembutan atau lunak. Kalau cita muduta, berarti cita muduta, berarti adalah batinnya lunak. Nah kalau kaya muduta, berarti cetasika yang lainnya lunak. Nah di rupa juga ada, lahu tadi, ada tiga saja, mudu, lahu, sama kamanyata. Ringan atau lincah, lunak atau lembut, jadi mudah dibentuk, kamanyata, sigap. Jadi tangkas, artinya siap, sigap itu berarti siap. Anda mau pakai jubah? Oke, oke. Enggak pikir panjang. Oh nanti dulu saya masih mau ini, itu namanya tidak sigap. Nah itu kamanyata. Nah di sana ada fisik. Jadi waktu fisiknya lembut atau ringan atau sigap, waktu kita mau melakukan sesuatu, dia akan bisa langsung realisasikan. Mau angkat barang berat? Bisa. Mau pergi dari sini ke sana? Bisa. Mau meditasi jalan? Bisa. Mau duduk? Bisa. Jadi siap fisiknya untuk diperkerjakan. Nah itu, jadi makanya di rupa juga ada mudu, di batin juga ada mudu. Rupanya juga lembut atau lunak, di batin juga lunak. Nah, batinnya lunak ini khususnya penting untuk mengembangkan meta. Jadi misalnya, ya dijelaskan bahwa kebalikan dari lunak, berarti batinnya itu keras. Keras berarti tidak mau dibentuk. Nah ini agak mirip sama yang tidak mudah dinasehati, yang nomor 4 kemarin. cirinya juga tidak keras kepala. Kalau mudah dinasehati berarti tidak keras kepala. Nah di sini juga kebalikan dari keras kepala berarti lunak. Berarti kalau orang yang lunak juga mudah dinasehati. Nah tapi tidak sekedar mudah dinasehati aja, tapi mau diapain pun batinnya juga lunak, bisa. Itu sebabnya ciri-ciri orang yang batinnya lunak, itu biasanya suka berusaha. Karena batinnya siap dibentuk. Jadi dia suka berusaha. Waktu berusaha pun bisa diusahakan. Usahanya bisa mudah keluar. Kemudian orang yang sadha biasanya batinnya lunak. Sadha itu yakin. Jadi kalau orang penuh keyakinan ya, terus Buddha bilang, oke kamu ambil sila. Ya siap. Oke kamu sekarang meditasi anak-anak. Siap. Itu sadha ya. Terus jangan fokus ke titik sentuh, tapi fokus ke nafas. Siap. Jadi dia lunak batinnya. Karena penuh keyakinan. Tapi kalau dia bilang, Buddha ini sebetulnya arahat belum. Jadi waktu Buddha bilang, eh kamu harus latih samatha dulu, nanti baru wipasana. Dia pikir-pikir. Dia aja kayaknya belum mencapai. Apalagi ngikutin instruksinya, belum tentu bisa berhasil. Jadi kalau yang seperti itu, lawan dari punya keyakinan. Jadi kalau mereka yang punya keyakinan, biasa batinnya lunak. Jadinya mudah dibentuk. Dan jadinya keinginannya kuat. Karena kalau punya sadha, keinginannya kuat. Untuk merealisasikan atau mempraktekan apa yang dia yakini, apa yang dia anggap penting. Kualitas baik yang penting itu dia akan berusaha simpan, berusaha usahakan, berusaha lestarikan. Nah itu makanya ciri-ciri dari orang yang batinnya lembut atau lunak, itu suka berusaha. Dia biasanya keyakinannya kuat. Keinginannya juga kuat. Di adha-kata kita penjelas makna, menjelaskan lagi, tidak hanya sekedar yang sudah dijelaskan di atas, tapi juga bisa ucapan dan perbuatannya lembut. Nah disini berarti ucapannya bukan lunak, tapi lembut. Ucapannya lembut. Artinya apa? Halus ya. Enggak kasar. Lawan dari kasar. Jadi kalau ucapannya lembut, perbuatannya lembut, perumpamannya seperti apa? Dermaga yang bagus. Apa hubungannya dermaga yang bagus? Kalau dermaganya bagus, tertata baik, rapi, bersih, berarti pekerjaan di sana, apapun itu, mau kapalnya mau merapat, kapalnya mau kapan aja merapat, bisa. Enggak delay. Enggak seperti kadang-kadang ini ya, maskapai penerbangan kita delay, delay, delay. Itu ya. Karena mungkin ada pengaturan yang tidak tepat. Ada masalah operasional katanya. Masalah teknis. Nah jadi kalau dermaga yang bagus, itu siap. Kapan aja kapal bisa berlabuh, kapan aja kapal bisa pergi. Dan waktu turunin barang pun juga aman, teratur, rapi. Waktu naikin barang juga aman, teratur, rapi. Nah itulah dermaga yang bagus. Artinya apa? Bisa dipakai. Bisa dipakai. Jadi kalau dermaga yang bagus itu bisa dipakai, siap dipakai. waktu dipakai pun semua operasionalnya jalan lancar. Nah begitu juga dengan mudu. Jadi kalau ucapannya lembut, perbuatannya lembut gitu ya. Nah batinnya juga biasanya lembut, jadinya mudah dipakai. Siap dipakai. Kapan saja bisa. Kalau dipakai pun bisa lancar. Nah cirinya, ciri-ciri mudu ya, atau kata jelaskan, mukanya tidak cemberu, dahinya berkerut. Misalnya kalau dahinya berkerut gitu berarti tidak mudu, tidak lunak. Biasanya ada perlawanan dari dalam. Mental block. Mental block. Berarti agak sesuatu yang bikin dia keras kepala. Tidak mau ikut. Cemberut. Biasanya ragu juga kadang ya, ragu. Mata dahinya berkerut. Tetapi senyapiasa ceria. Jadi orang yang batinnya lunak, happy, ceria. Terus mukanya cerah. Mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan enak di telinga ramah. Jadi orang-orang yang ramah batinnya lunak. Nah jadi kalau orang yang ramah secara ucapan, secara perbuatan, meskipun dia tidak mengembangkan meta katanya, sudah terbiasa menginginkan kebahagiaan orang lain. Benar enggak? Coba kalau kita analisa ya, sedikit kita renungkan. Kenapa kita berucap ramah? Kenapa kita bertutur ramah? Karena kita enggak mau menyinggung orang. Ya. Nah kadang ada orang juga bertutur ramah ya supaya bersosialisasi itu mulus. Nah ujung-ujungnya bisa menguntungkan diri sendiri. Kalau enggak ramah ya, nanti orang tidak hormat, orang tidak suka ya, secara bisnis juga mandek. Jadi ada orang sih, ada juga orang yang berucap ramah itu untuk kepentingan akhirnya diri sendiri. Nah tapi kalau orang murni, orang jujur, dia berucap ramah itu sudah jadi kebiasaan. Jadi apakah terhadap orang yang bisa akhirnya memberikan manfaat ke dia atau tidak, atau sembarang orang di jalan saja, dia senantiasa ramah. Nah orang seperti ini biasanya metanya besar. Meskipun tidak sengaja mengembangkan metapun, berucap pun sudah dengan metapun, artinya apa? Supaya orang tidak tersinggung, supaya orang itu bisa merasa dihargai. Tidak cuma ke sesama, sesama atau maksudnya statusnya sama, tapi juga ke orang-orang yang misalnya lebih inferior secara status dari misalnya bos ke pekerjanya, ke karyawannya, atau ke pembantu, dan lain sebagainya. Nah jadi kalau orang yang punya meta meskipun ke pembantu, ke karyawan tetap ramah. Amel mau kemana? Tapi suaranya bukan tajam ke bawah. Amel mau kemana? Meskipun katanya sama, tapi kalau nadanya berbeda, persepsi yang ditangkap juga berbeda. nah itulah zaman sekarang hati-hati kalau di lewat media sosial seperti WA dan lain-lain. Nah itu orang sering tersinggung, salah paham. Karena apa? Di situ enggak ada nadanya. Zaman sekarang katanya bisa taruh emoji. Emoji. jadi misalnya kasih ekspresi-ekspresi katanya emoji namanya. Nah itu juga bisa membantu. Tapi kadang juga bisa salah paham. Jadi waktu berbicara itu kita harus hati-hati. Nah dulu juga waktu Bante masih kuliah teman Bante anak sastra. Anak sastra Inggris. Jadi dia jelasin ke Bante. Sebetulnya kita sadari atau tidak sadari cara berbicara kita ke orang-orang tertentu itu ya secara naluri suara itu bisa jadi terpengaruh. Jadi misalnya ke anak-anak kita kita biasanya kamu kelas berapa umur berapa kalau perempuan lebih lebih ekspresif lagi ya suaranya dinaikin kamu kelas berapa atau ya diganti seperti suara anak kecil kenapa dijelaskan bahwa mereka mempelajari psikologi anak-anak anak sastra mereka pelajari psikologi anak-anak itu karena waktu kita melihat anak-anak kita melihatnya seperti orang yang perlu kita lindungi yang kita jaga makanya biasanya kita suaranya jadi meninggi mengikuti gaya bicara dia itu karena kita merasa dia makhluk yang rapuh yang perlu dilindungi yang perlu disayangi tapi kalau kita terhadap semakin dewasa biasanya suara kita semakin datar karena kita menganggap bahwa dia tidak perlu dilindungi sudah dewasa sudah tahulah pribadi masing-masing hati-hati bahasa itu penting sekali nada itu juga penting sekali jadi bagi mereka yang memang mendalami ilmu seperti sosiologi atau ilmu yang memang untuk berinteraksi nah itu bahkan ada zaman sekarang kan sekolah modeling misalnya untuk jadi artis untuk jadi public figure bahkan kalau kita tahu yang masuk ke keluarga kerajaan juga dikasih pelajaran tentang etiket dan lain sebagainya nah itu sebetulnya penting juga untuk diketahui untuk kita kembangkan tapi natural saja maksudnya yang penting tidak menyinggung orang lain dimana pada saat kita berbicara itu orang bisa merasakan bahwa kita itu menghargai mereka nah juga misalnya waktu kita mendengar orang berbicara kalau kita orang belum bicara selesai kita putusin kita menyela namanya menyalip menyela atau menyalip nah itu orang merasa bagaimana tidak dihargai tidak dihormati dia merasa bahwa penjelasannya enggak penting atau bertele-tele dan lain sebagainya nah itu sebetulnya sesuatu yang halus tapi signifikan di batin orang itu signifikan nah bagi mereka yang punya meta karena niatnya adalah supaya orang itu sehat bahagia senang merasa dihargai dan lain sebagainya jadi waktu kita berbicara pun kita atur sopan jangan nyakitin orang menggunakan bahasa yang ramah nah itu dari ucapan dan begitu juga perbuatan orang Jawa pakai jempol nunjuk gitu ya nah tapi kalau kasarnya gimana ya pakai mata aja sama bibir tunjuknya begitu ya nah yang seperti itu itu kan kurang sopan kalau orang Jawa sopan di sana pakai jempol bukan pakai telunjuk bahkan nah itu gestur bahwa mudu batinnya itu juga lunak nah itu meskipun halus tapi signifikan di batin orang yang ngeliatnya juga enak nah inilah mudu jadi dijelaskan bagi mereka yang meskipun tidak dengan sengaja ya tidak memprioritaskan mengembangkan meta tapi orang yang batinnya lunak biasanya cenderung sudah meta apalagi kalau dengan sengaja mengembangkan meta makanya mudah nah bagi mereka yang keras kepala kasar dan lain sebagainya kecenderungannya adalah dosa maka sebab itu untuk mengembangkan meta jadi pasti banyak kesulitan nah itu sebabnya mudu salah satu kualitas yang harus dikembangkan atau dimiliki pada saat mau mengembangkan meta secara kuat atau sempurna oke kita ke kualitas berikutnya udah ya bisa dilihat slide-nya oke anatimani tidak sombong yang ke enam nah sombong kita tahu di dalam abidama cetasikanya apa mana 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 tapi sebetulnya mana sendiri bukan artinya sombong mana itu membeda-bedakan membanding-bandingkan membanding-bandingkan jadi itu sebabnya mereka yang belajar abidama tahu bahwa ada tiga jenis mana saya mana saya mana merasa diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain lebih superior lebih cantik lebih tampan lebih pintar lebih kuat dan lain sebagainya lebih bukar lebih muda terus sadisa mana merasa diri sendiri sama dengan orang lain ya jadi misalnya oh dia jualan satu saya juga bisa terus oh dia jualan kain saya juga bisa jadi merasa membandingkan tetap membandingkan terus yang ketiga hina hina itu inferior atau lebih hina lebih rendah merasa diri sendiri lebih rendah daripada orang lain jadi merasa lebih hebat juga gak boleh merasa sama juga gak boleh merasa lebih rendah atau lebih hina dari orang lain juga lebih lemah juga tidak boleh jadi bagaimana ya gak usah dipikirin siapa yang lebih baik siapa yang lebih tidak baik ya siapa yang atau siapa yang sama dengan kita siapa yang sebanding setara ya sama tinggi derajatnya gitu ya nah itu gak usah dipikirin yang ada apa hanya sebab akibat bukannya secara abidhamma bukannya secara dhamma juga buddha tidak membedakan yang ini dia tidak bisa meditasi yang ini bisa meditasi yang ini silanya tidak baik yang ini silanya baik buddha ada gak beda-bedain begitu ada ya tapi buddha gak membeda-bedakan dengan mana buddha bedakan dengan apa sebab akibat ini kenapa dia silanya tidak baik karena tidak ada yonisoma nasikara tidak ada wirati tidak ada perenungan yang bijaksana tidak ada pengendalian diri terus karena bergaul sama orang-orang yang tidak baik dan lain sebagainya itu dia menjadi orang yang tidak bermoral tidak punya sila jadi yang buddha lihat apa sebab akibat bukannya buddha itu nyalahin orang ini atau hanya menunjuk dia atau hanya mengklaim hanya menetapkan gitu dia sebagai orang yang baik atau tidak baik bukan seperti itu jadi kita tahu bahwa membanding-bandingkan dengan cara apapun apakah merasa lebih baik atau lebih tidak baik atau sama itu semuanya aku salah semuanya adalah pikiran yang tidak bajik karena ini mana cetasika jadi membanding-bandingkan semuanya harus dihindari nah tapi khususnya disini tidak sombong itu artinya tidak merasa diri itu lebih tinggi daripada orang lain yang siapa anak anak waktu kita sombong itu sulit untuk menghargai orang lain ya jadi biasanya orang yang sombong itu tidak peduli ya tidak mau berasosiasi dengan orang yang lebih rendah tidak peduli tidak peduli itu bagaimana ya yang penting saya dapat tempat duduk kita sering lihat di angkutan-angkutan umum ya di tempat-tempat umum yang penting kita sudah duduk nanti ada orang tua lewat atau perempuan sedang hamil lewat atau perempuan sedang gendong bayi kita tidak peduli yang penting saya sudah dapat tempat duduk pura-pura lihat handphone nah itu tidak peduli karena apa sombong karena berpikir bahwa yang penting saya nyaman saya lebih penting orang tidak penting saya penting terus biasanya sifatnya apa kompetisi siapa duluan dia dapat jadi kompetisi nah kebalikannya ya manfaatnya kalau kita tidak sombong itu apa kita akan menghormati orang-orang yang lebih senior terus kepada yang lebih junior kita itu mau membantu dan mau mempertimbangkan jadi meskipun sama anak kita atau sama orang yang misalnya pekerja kita kekaryawan kita kita mau bantu terus kita juga pertimbangkan kalau kita hanya peduli diri sendiri semua pekerja harus kerja 8 jam terus 8 jam itu gak boleh ngobrol gak boleh istirahat gak boleh ngerokok gak boleh ngopi dan lain sebagainya nah tapi kita tuh gak kita menurunkan peraturan itu tanpa mempertimbangkan banyak hal yang penting bisnis lancar yang penting semua itu untuk diri saya sendiri untuk manfaat diri saya sendiri saya tidak mempertimbangkan yang lainnya nah ini artinya apa yaitu berarti dia sombong memikirkan hanya dirinya sendiri egois mungkin ya lebih tepatnya nah tapi kalau dia punya meta oke memang ada peraturan tapi kan ada kasus-kasus dimana itu kita boleh toleransi misalnya sedang sakit perut ya waktu dia lagi melilit ya apa bisa kerja 8 jam gak bisa jadi kasih istirahat dulu ya seperti itu terus terhadap orang lain pikirannya juga lembut lunak karena apa penuh pertimbangan tadi ya sama kalau kita lunak dalam ucapan dan perbuatan kita berkata ya bertutur kata berucap dan bertindak itu kan penuh pertimbangan bagaimana biar tidak menyakiti orang lain ya itu penuh pertimbangan makanya yang penuh pertimbangan itu biasanya batinnya lunak dan apa tidak sombong tidak egois ya penuh pertimbangan nah menghormati lebih senior bukan berarti ya menganggap senior lebih tinggi tentunya kita tetap ada itu ya berpikir bahwa yang senior misalnya seperti guru orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita yang mendahului kita nah itu kita perlu hormati karena tanpa mereka tidak ada generasi-generasi berikutnya tanpa mereka tidak ada yang mengajari untuk menulis membaca dan lain sebagainya jadi kita hormati kualitas mereka nah jadi bukan kita merasa mereka lebih tinggi dari kita tapi yang kita hargai apa kualitas mereka hormati kualitas mereka nah itu tidak sombong jadi bagi mereka yang tidak sombong memiliki kualitas seperti menghormati orang lain mau membantu penuh pertimbangan nah sehingga orang yang seperti ini meskipun tidak dengan sengaja melatih meta biasanya juga sudah cenderung punya meta pertimbangannya bukan hanya diri sendiri tapi juga mempertimbangkan orang lain nah apalagi kalau mereka yang mengembangkan meta ya jadi makanya kualitas ini juga menjadi salah satu kualitas yang perlu dikembangkan untuk melatih meta lawan yang berikutnya santusako yang mudah puas mudah puas nah mudah puas ini ada tiga sakena tusako santusako itu dari tiga bisa dipecah dengan tiga cara dari kata sakena tusako atau santena tusako atau samena tusako kalau sakena tusako artinya puas dengan barang milik sendiri nah di atak-atak menjelaskan barang milik sendiri ini tidak hanya maksudnya secara literatur artinya secara harafiah artinya barang milik sendiri jadi misalnya kita sudah punya barang milik sendiri misalnya jubah atau pakaian makanan dan lain sebagainya yang penting sudah milik sendiri kita puas jadi artinya yang belum kita punya kita tidak berusaha mencari jadi sudah puas dengan apa yang sudah ada yang sudah dimiliki nah tapi di atak-atak juga menjelaskan artinya juga bisa satu lagi adalah kebutuhan primer kebutuhan pokok seperti pakaian makanan obat-obatan dan tempat tinggal jadi misalnya seorang piku empat kebutuhan pokok ini kalau sudah ada dia biasanya sudah bisa hidup nah ini adalah kebutuhan pokok jadi waktu kebutuhan pokok sudah ada dia sudah puas nah kalau kita tidak puas dengan barang milik sendiri apa yang terjadi kita akan berusaha mencari lagi mencari lagi nah sebetulnya bukan yang gak boleh mencari jadi umat-umat lalu bertanya apa umat buddhist itu gak boleh kaya jadi cuma puas aja gak boleh mencari lagi bukan begitu juga nah maksudnya disini apa kalau mencari itu potensi muncul hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bisa merusak diri sendiri itu lebih besar kalau dibandingkan mereka yang puas tapi intinya bukan gak boleh mencari tapi adalah waktu mencari tidak boleh banyak kotoran batin nah misalnya apa waktu mencari itu kan harus berusaha tapi kalau gak dapat kesal marah iri jadi dendam dan lain sebagainya terus kalau dapat yang tidak diinginkan pun juga kesal marah dendam iri benci dan lain sebagainya nah itu yang tidak boleh muncul nah dulu juga Banti dengar ini bagus sekali pernyataan seorang guru meditasi dia bilang waktu mencari itu harus berusaha tapi waktu menerima hasilnya itu harus puas ya betul Banti setuju sekali dengan itu jadi misalnya anda meditasi bukan yaudah puas 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 kalau puas puas itu bagaimana kita bisa punya konsentrasi yang lebih baik bagaimana kita punya kualitas batin yang lebih baik yaudah keras kepala ya puas terus sombong ya puas bukan begitu tapi supaya tidak sombong kita harus berusaha yaudah supaya batin ini tidak keras kepala supaya lunak kita harus berusaha tapi waktu berusaha itu kadang-kadang kan tidak selalu mulus banyak halangan banyak hambatan waktu meditasi ngantuk terus kadang-kadang suara orang buka pintu suara dari tetangga dan lain sebagainya banyak gangguannya itu yang kita harus hindari jangan sampai muncul problem-problem baru halangan-halangan baru kama-kama buruk yang baru karena cara menyikapinya yang salah kesel kita juga ikut banting pintu itu bukannya menyelesaikan masalah yaudah nanti malah kena komplain pula sama tetangga nah gitu jadi berusaha tetap berusaha tapi waktu berusaha itu hati-hati selalu dengan kebijaksanaan Yoni Sumanasikara dengan perenungan pertimbangan dan lain sebagainya tetap waktu berusaha harus mengembangkan kualitas-kualitas batin yang lain yang penuh meta dan lain sebagainya nah baru sembari berusaha sembari mengembangkan kualitas yang baru tapi kualitas yang lama juga akhirnya bisa semakin kuat nah itu baru bagus nah waktu menerima hasilnya juga katakanlah kita sudah berusaha misalnya kita sabar-sabar orang berisi sabar-sabar tapi meditasinya dengan sabar-sabar gak berhasil nanti bilang ya saya sabar sih sabar tapi meditas saya gak kemana-mana bantai begitu-begitu aja ya gak apa-apa sebetulnya kenyataannya anda sabar itu sebetulnya itu adalah kualitas yang anda kembangkan ya sebetulnya gak ada gak ada ruginya pasti ada hal positif tapi mungkin butuh waktu aja ya butuh waktu milahin kesempatan jadi waktu anda melihat ya oh meditasi gak gak berhasil tapi anda lihat bahwa ada kualitas yang bisa dikembangkan nah berarti anda sudah boleh puas ya nah mungkin yang itu belum berhasil setidaknya jangan drop jangan turun kualitasnya nah tapi di satu sisi anda bisa ngembangin kualitas yang lain bagus itu kualitasnya berarti meningkat ya ada manfaatnya jadi puas jadi meskipun kadang berusaha-berusaha ya dapatnya cuma segitu aja cuma segitu aja tetap apa puas kenapa setidaknya tidak drop setidaknya tidak hilang kualitas yang mau dikembangkan gitu ya masih ada eh meskipun sudah kerja kerja-kerja ya tapi belum banyak rejeki ya puas setidaknya apa masih ada kerjaan ya enggak nah gitu jadi orang yang muda puas ya tapi tetap berusaha sedikit demi sedikit pasti akan berhasil nah itu sebabnya puas dengan barang milik sendiri nah yang berikutnya santena tusako puas dengan apa yang ada loh bedanya apa sama puas dengan barang yang milik sendiri contohnya gini anda berlibur ya anda bawa pakaian sendiri ya enggak bawa makanan sendiri uang sendiri dan lain sebagainya terus waktu sampai ya numpang di rumah orang misalnya ya berlibur pas berlibur itu numpang atau ya misalnya teman anda atau pasangan anda atau keluarga yang lain kerabat yang lain itu atau kantor anda misalnya kasih oh kalau kamu berlibur ini kupon tinggal di hotel ini nah waktu tinggal di hotel itu nah mungkin belum tentu sesuai selera anda ya enggak jadi anda juga bisa kecewa tapi apa nah ini puas dengan apa yang ada jadi yang ada udah itu aja yang dipakai gak banyak komplain terus ranjangnya kurang empuk nanti komplain ke apa front office gitu ya nah itu kurang puas kalau puas dengan apa yang ada ya kemana aja memang dia punya barang miliknya sendiri tapi kemana aja dia puas nah itu maksudnya puas dengan apa yang ada apa yang didapatkan itu puas selain barang milik sendiri ya nah jadi ada bantai perhatiin fenomenanya seperti ini ada orang datang ke satu tempat yang misalnya di tempat retret gitu ya di tempat retret datang terus dia lihat oh enggak ada tempat gantungan baju nah terus karena enggak ada tempat gantungan baju terus dia juga orangnya mudah puas dengan apa yang ada jadinya apa yaudah dia enggak gantung baju bajunya apa dilipat dilipat setiap kali masuk ke kamar misalnya jaket atau sweaternya mau digantung ya karena enggak ada gantungan ya sweaternya dilipat nanti kalau mau keluar kamar mau pakai lagi ya dipakai lagi gitu ya jadi ditaruh di satu tempat nah ada orang yang lain ya waktu datang dia lihat enggak ada gantungan dia bikin gantungan kreatif nah jadi ada dua orang yang satu lebih sifatnya melestarikan ya dia enggak bikin sesuatu yang baru tapi yang sesudah ada dia jaga nah itu satu orang yang orang lainnya waktu datang dia lihat belum ada nah dia bikin kreatif nah itu dua orang nah kalau untuk yang puas lebih cocok apa yang pertama yang melestarikan tidak ada ya sudah dia jaga aja apa yang ada itu dia jaga dia puas dengan apa yang ada nah tapi bukan berarti orang kreatif lalu salah ya bukan maksud bantipun tapi orang yang kreatif ya cenderungnya apa nanti mencari lebih tidak mudah puas biasanya tapi artinya lalu kita kalau puas-puas saja kan kita enggak maju-maju nah makanya sebetulnya bukan itu yang di patut dihindari adalah pada saat kita mengusahakan jadi kalau misalnya sulit diusahakan kita juga enggak ngotot gitu sampai akhirnya melukai diri sendiri atau membuat orang lain menderita tidak seperti itu tapi berusaha mah perlu berusaha kalau kreatif mah bagus tapi kalau terlalu kreatif akhirnya apa banyak analisa banyak berpikir dan lain sebagainya nah itu untuk pengembangan batin kurang bagus nah jadi puas dengan apa yang ada itu maksudnya itu nah terus samena tusako puas merata jadi apapun yang dia dapatkan apapun yang dia apapun yang kontak dengan indranya dia tidak benci juga tidak melekat jadi dia selalu apa seimbang namanya lebih ke UPK jadi ke apapun dia puas nah dapat yang bagus dia puas dapat yang enggak bagus juga enggak apa-apa gitu ya batinnya puas seimbang nah itu namanya puas merata apapun yang kontak dengan indranya dia puas nah itulah santusako muda puas nah orang yang muda puas seperti ini biasanya kecenderungannya apa sudah meta meskipun tidak sengaja mengembangkan meta eh karena orangnya muda puas jadi semuanya jadi sederhana ya aktivitasnya sederhana monoton lebih monoton ya lebih simple karena sederhana batinnya juga mudah diarahkan lebih mudah meditasi apalagi mau mengembangkan meta supaya orang lain itu bahagia itu biasanya mudah nah kemudian subharo mudah disokong bahara bahara itu beban sebetulnya subhara artinya mudah dijadikan beban nah tapi lebih mudah dipahami dengan mudah disokong nah dijelaskan ada empat jenis orang ini maksudnya diri sendiri ya bukan di sendiri diri sendiri diri sendiri menyokong dirinya yang sulit disokong nah itu maksudnya apa yang menyokong itu adalah dirinya sendiri yang disokong juga dirinya sendiri jadi maksudnya misalnya anda membiayain kehidupan anda sendiri anda mandiri semua biaya itu juga anda yang mengusahakan sendiri juga yang dibiayain siapa anda diri sendiri itu maksudnya yang pertama nah yang kedua yang pertama itu dirinya itu sulit disokong jadi meskipun anda membiayai diri anda sendiri yang menghidupi diri anda sendiri tapi anda itu juga sulit disokong sulit dibiayai sulit dipelihara sulit dihidupi artinya apa anda terlalu banyak preference preference itu artinya kalau gelas harus yang kerami gitu atau misalnya kain taplak itu harus yang putih atau ada orang yang harus semuanya pink itu bantai pernah lihat juga semuanya maunya pink ada lagi yang semuanya maunya hitam semuanya maunya putih gitu ya nah yang seperti ini agak susah ya disokong baik oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain jadi itu sebetulnya menyulitkan diri sendiri yang kedua dirinya sendiri menyokong dirinya yang mudah disokong dia memang membiayai dirinya sendiri tapi mudah orangnya cincai katanya gitu jadi easy going ada taplak yang bagus oke mau yang polyester juga oke mau yang kartun juga oke gitu ya nah misalnya pas dia lagi banyak rejeki ya enggak nah dia mau yang agak bagus ya oke juga gitu ya tapi kalau maksudnya di toko dia cari yang dia mau tapi enggak dapat oh yang lain dia bilang oh yang ini juga oke sebetulnya enggak usah yang kartun juga enggak apa-apa yaudah itu artinya membiayai diri sendiri tapi dirinya juga fleksibel mudah disokong nah yang ketiga orang lain orang lain menyokong dirinya yang sulit disokong nah itu seperti misalnya orang tua menyokong kita ya diku disokong sama donatur ya misalnya anak disokong sama orang tua ya nah kadang disokong orang lain ya orang yang disokong itu susah ya misalnya apa kayak di apa di Myanmar ya di Paok banyak ketemu ya khususnya orang asing orang asing itu sulit disokong kenapa ya di Myanmar kan negara berkembang ya jadi orang asing itu biasanya dari negara berkembang atau setidaknya negara maju misalnya nah jadi standar kehidupan mereka kan berbeda jadi kadang mereka mau beli ember atau beli misalnya boiler ya untuk seduh air atau buat masak di dalam putih nah itu dia kalau jaman dulu ya jaman dulu jaman sekarang semuanya sudah online ya lebih mudah nah kalau jaman dulu itu semuanya harus lewat kapia kapia wihara jadi mereka yang belikan juga yogi-yogi juga titip uangnya ke kapia misalnya mereka mau beli ember seperti itu ya kapia yang belikan ya namanya juga senternya di desa ya bukan di kota jadi belinya ya ke warung nah terus embernya ya seadanya aja warnanya juga seadanya aja gitu kan nah tapi waktu dapet aduh saya gak mau yang ini terus warnanya juga gak mau yang ini jadi kapia juga harus balik lagi ke warung kapia ngurusin bukan satu orang ya atusan orang di dalam senter itu nah jadi orang seperti ini ya sulit disokong kalau orang yang sulit disokong juga biasanya apa sombong ya egois tidak suka mempertimbangkan ya pertimbangkan lah misalnya kapia itu ya dia banyak kerjaan jadi yang penting ini bisa dipakai yaudah dipakai aja dulu gitu kan ya kecuali ada masalah kesehatan dan lain sebagainya ya nah itu lain hal nah itu jadi banyak juga bantil lihat orang yang sulit disokong nah yang seperti ini untuk meditasi juga susah karena apa untuk mendapatkan barang kebutuhan yang okok untuk dia aja susah ya butuh waktu bagaimana dia bisa meditasi dengan baik ya gak pasti banyak pikiran ya ember saya belum dapet pula ya gimana saya mandi ya gimana saya nyuci baju dan lain sebagainya jadi banyak pikiran ya orang yang sulit disokong itu sulit pikirannya itu gak simple jadinya meditasinya juga banyak pikiran kacau ya nah yang keempat orang lain menyokong dirinya yang mudah disokong ya nah orang lain sokong tapi dia mudah puas dengan apa segala sesuatu yang didapatkan nah itu oke ya nah tapi juga sebetulnya ya kadang diri sendiri itu pas disokong oleh dirinya sendiri itu sulit tapi waktu disokong sama orang lain nah dia agak fleksibel dia karena apa malu misalnya apa ada juga ya pikubiku sele sele yogi-yogi nah waktu dia bisa pergi belanja sendiri ya nah mungkin dia mau belinya yang oke oke sesuai standar dia ya nah tapi waktu dia harus nitip oh dia penuh pertimbang yaudahlah pakai aja gak apa-apa ya nah jadi ada juga orang seperti itu nah begitu juga ada yang dirinya mudah disokong tapi waktu disokong sama orang lain bawel ya misalnya apa banyak ini ya bantip perhatiin karyawan-karyawan tuh yang dapat bonus-bonus misalnya tinggal di hotel ya nah dirumah dia cincai apa adanya fleksibel ya tapi kalau di hotel dia maunya yang ah ini makanannya kurang asin kurang asem ya dia berharap nanti dapat bonus lagi ya komplimen gratis ya enggak nah seperti itu ya jadi dirumah mudah disokong kalau disokong sama diri sendiri tapi waktu disokong sama orang lain rewel ya banyak mintanya terus ada lagi yang begitu juga waktu dirinya disokong dirinya sendiri mudah disokong disokong orang lain juga mudah disokong ya nah ada yang paling parah itu dirinya sendiri menyokong diri sendiri juga susah waktu disokong orang lain juga awel dan susah nah itu berat sekali ya nah orang seperti ini biasanya susah yang mau meditasi mau ngembangin apa juga susah apalagi meta yang mau mengharapkan orang lain itu bahagia sehat dan lain sebagainya ya nah inilah mudah disokong terus ini waktunya tanggung ya oke apa kicong ya karena waktunya tanggung atau bantin jelasin apa kicong ya apa kicong apa itu sedikit kicong tugas kicah ya sebetulnya kicah itu tugas sedikit tugas artinya apa dia itu gak sibuk orangnya itu gak sibuk fokus sekali orangnya tegas ngerjain itu banyak yang dikerjain tapi orangnya bisa ngambil keputusan itu bisa tenang senantiasa tenang tegas dan lain sebagainya nah orang ini indranya tidak sibuk orangnya sibuk banyak kerjaan tapi indranya tidak sibuk nah ini mengarah ke yang indranya tidak sibuk ya nah tapi kalau orang yang banyak kerjaan banyak tugas biasanya apa sibuk ya pasti sibuk indranya juga sibuk sulit untuk tenang oleh sebab itu salah satu kualitas untuk ngembangin meta adalah apa tidak sibuk sedikit tugas sedikit kerjaan orang yang menghindari tiga hal itu artinya adalah orang yang sedikit tugas yang pertama kama ramata kama itu kerjaan ramata itu menikmati menikmati pekerjaan ada orang ya bukan kerjaannya tapi cari-cari kerjaannya enggak nah itu cewek-cewek lebih tahu tuh ya terus ada lagi sangganika ramata sangganika itu berkumpul menikmati perkumpulan jadi nah ini artinya suka sosialita nah istilahnya itu sosialita suka cari teman kumpul-kumpul sebetulnya enggak ada kerjaan yang penting ngumpul makan enggak makan ngumpul kata mereka yang penting kumpul aja terus yang ketiga bahasa ramata ngobrol menikmati percakapan sukanya ngobrol nah bagaimana bisa noble silence kalau sukanya ngobrol sukanya ngumpul sukanya kerja disuruh diem disuruh meditasi pasti enggak bisa karena orangnya suka kerja suka ngobrol nah bahkan Banti Ananda pernah ditugur Buddha karena Banti Ananda itu kan banyak kerjaan sebagai asisten Buddha nah itu seperti mungkin kalau zaman sekarang itu kayak sekretaris di kantor kalau ada janji sama siapa aja sekretaris kan ngingetin bos ya bos hari ini ada janji ada meeting nanti ketemu siapa dan lain sebagainya nah sama Banti Ananda juga gitu hari ini Raja mau ketemu Anata Pindika mau ketemu Wisaka mau ketemu murid-murid mau ketemu Biku mau ngobrol sama Buddha dan lain sebagainya banyak kan kerjaan Buddha nah tapi semua itu lewat Banti Ananda itu beliau yang bikin pengaturan jadi Banti Ananda dia gak cuma jadi asisten Buddha tapi dia juga sebagai upajaya sebagai guru juga dia banyak murid nah jadi dia harus ngajarin Jai Juba ya ngajarin Winaya terus ngajarin juga hal-hal yang lainnya ya nah jadi waktu itu Banti Ananda lagi ngajarin murid-muridnya Jai Juba eh waktu itu Buddha sedang ditemanin Banti Ananda keliling Wihara jadi Buddha juga mengamati Wihara ya oh Wihara ini gimana oke enggak gitu ya jadi waktu itu Buddha keliling Wihara ya lihat-lihat terus Buddha lihat ini banyak bangku-bangku gitu ya terus Buddha tanya Banti Ananda Ananda ini ngapain ya Biku-biku tuh ngapain terus Banti Ananda bilang oh saya lagi ngajarin mereka Jai Juba terus Buddha juga bilang ya hati-hati Ananda ya jangan kamara mata jangan menikmati bekerja eh kadang ya Biku-biku atau sele-sele juga ya karena meditasinya mentok ya bosan dia meditasi ya cari-cari kerjaan Jai Juba lah ya atau nanti ngatur dana lah baca parita dan lain-lain ke pohon bodi nyapu dan lain-lain ya sebetulnya kebajikan itu bagus ya gak apa-apa dilakukan tapi kalau bosan gitu ya ini jadi pelarian ya nah itu justru harus dihindari ya nah kalau bosannya itu masih bisa ditanggulangi tanggulangi ya kalau enggak juga batinnya enggak akan terkembangkan dengan baik ya nanti sedikit-sedikit bosan sedikit-sedikit bosan ya cari lagi cari lagi hal-hal yang lain jadi meditasinya mana bisa maju ya nah itu ya jadi kamara mata perlu dihindari ya jadi intinya kalau bukan kerjaan kita bukan cari-cari ya nah dulu juga Bante pernah diingati satu guru meditasi ya kalau ya masalah itu belum datang ke kita kita enggak usah jemput waktu dia sudah datang baru kita hadapi kayak gitu ya jadi kalau misalnya orang lagi orang ada ngomongin kita ya ada gosip oh dia itu gini-gini-gini sama si A sama si B dan lain sebagainya nah tapi karena kita cuma asal denger doang ya dari orang ya itu belum problem kita sebetulnya ya nah tapi kalau beneran ya di depan kita kita dituduh dan lain sebagainya itu baru ada jadinya masalah kita waktu kita itu ambil keputusan dijelasin atau dicuekin ya jadi banyak ya meditator itu sebetulnya begitu bukan urusan dia tapi dia mau urus akhirnya apa terikat urusan itu ya khususnya yang di dapur ya jadi dulunya pikir oh di dapur enggak ada yang bantu ya jadi bantu tapi udah bantu akhirnya hobi membantu ya jadinya apa meditasinya kacau lah nah nanti datang ke guru bilang apa iya nih saya sibuk bantu di dapur kalau enggak enggak ada orang sebetulnya bukannya enggak ada orang ya tapi hobi hobi masuk dapur terus sangganika ramata ngumpul juga ya itu juga harus dihindari bahasa ramata ngobrol nah makanya Buddha bilang apa Buddha kalau ketemu para Biku lagi ngobrol Buddha tanya Biku kalian ngobrol apa kalau Bikunya jawab ya ngobrol Dhamma ya oke Buddha bilang sadhu jadi kalau kalian lagi ngumpul ngobrol itu setidaknya dua hal aja boleh dilakukan apakah ngobrol Dhamma atau masuk jana jadi masuk jana bareng-bareng maksudnya ya duduk bareng masuk jana itu maksud Buddha jadi Buddha mau kita apa ngobrol itu boleh tapi apa yang meningkatkan kualitas patin itu boleh yang memotivasi kita boleh yang bikin sangwega muncul atau dasakan spiritual boleh tapi kalau ngobrol ngalur itu gak boleh itu bikin apa bikin banyak pikiran ya enggak nah nanti waktu meditasi apa bisa semua meditator juga tahu kalau ngobrol sedikit aja jadi pikiran apalagi ngobrol banyak itu makanya mereka yang punya sedikit tugas jadi batinnya itu cenderung apa gak banyak pikiran terus juga jadinya gak kepo kata orang itu kepo surat suka cari-cari urusan kalau suka cari-cari urusan itu biasanya apa orangnya gak meta itu bukannya membantu seringkali apa mengganggu bukannya membantu ya nah itu sebabnya kalau mau ngembangin meta yang bagus nih ya meta yang bagus maka lebih baik itu sedikit sedikit tugas ya menghindari banyak pekerjaan banyak ngumpul banyak ngobrol ya nanti batinnya jadi mudah dibentuk apalagi untuk mengembangkan meta itu apa kicau ini subharo banti akan jelaskan di pertemuan berikutnya sadu 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 wanami banteng kalian namita kita memasuki ke sesi tanya jawab silakan kalian namita yang ingin bertanya langsung via zoom dengan klik raise hand atau melalui kolom chat wanami banteng mohon izin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya tanya yang pertama dari cilien wak wandami banteng ada lima faktor jana dari anak panasati yaitu witaka wicara piti sukha dan eka gata tanya pertama banteng mohon penjelasan deskripsi dan contoh perutamaan dari lima faktor jana tersebut kedua keadaan batin yang bagaimana untuk mau keluar dari jana misal jana satu apakah langsung ditutup dengan kalimat sabesata bawantus ditata atau harus merenungkan merenungkan apa dulu ketiga kalau sudah mencapai jana apakah sudah tidak terasa rasa sakit seperti kaki tersebutan terima kasih dan anumun nabi banteng jadi yang pertama itu penjelasan dan perumpamaan dari lima faktor jana oke lima faktor jana kita tahu ya witaka wicara piti suka eka gata witaka kita terjemahin sebagai aplikasi pikiran nah maksudnya apa sih aplikasi pikiran itu ya cirinya mereka yang belajar abidama di bagian cetasika di cetasika harusnya sudah dijelaskan di bab kedua abidama tasanggaha ciri witaka adalah pengarahan pikiran ke objek atau penempatan pikiran ke objek jadi setiap kali batin itu berusaha memegang objek mengingat objek nah itu witaka jadi batinnya ditaruh di objek atau batinnya diarahkan ke objek kemudian fungsinya adalah memukul atau menerjang objek memukul kalau kita mau pukul itu kan kita menuju objek menuju objek pukul itu fungsinya jadi di batin itu dia berfungsi untuk menyentuh objek menuju objek memukul objek dan lain seperti itu ya manifestasinya apa manifestasi itu berarti kalau kita perhatiin di dalam batin kita itu witaka itu seperti apa kelihatannya seperti apa itu namanya manifestasi sebagai penuntunan atau penggiringan pikiran ke sebuah objek misalnya kita waktu lagi fokus ke nafas jadi kita kan mau tahu oh masuk keluar masuk keluar jadi waktu selain batin ada kalau mana sikara kan mengarahkan batin ke objek selain sudah diarahkan batinnya ke objek kita kan mau tahu oh ini nafas nafas terus taunya juga kan harus selalu tahu oke nah jadi semakin detil semakin bagus nah itu artinya semakin banyak witaka berarti objeknya akan semakin jelas dibilangnya gitu terus penyebab terdekatnya adalah objeknya atau watu aramana mano sampasa itu juga bisa jadi penyebab terdekatnya apa ya hadai wadu kemudian objeknya juga penting kemudian manusan phasa itu berarti semua cetasika yang lain juga bisa jadi penyebabnya khususnya kalau untuk witaka perumpaman yang bante sering kasih itu seperti tiga orang naik perahu sempit jadi yang paling depan itu niat cetana yang tengah itu witaka aplikasi pikiran yang paling belakang itu adalah manasikar atau perhatian jadi biasanya yang paling depan itu yang mengarahkan yang menunjuk jalan ke kanan belok kanan nah biasanya kalau yang paling depan bilang belok kanan terus yang paling belakang biasanya dia akan geser kendalinya atau apa namanya itu ya turbinnya atau kipasnya ekor ekor kapal itu nah itu harus lawan kalau dia mau kanan berarti harus putar ke kiri nah tapi yang di tengah itu dia hanya mengayuh saja tugas dia mengayuh nah witaka itu begitu jadi pertama ada niat niat mau pegang nafas mau fokus ke nafas nah waktu ada niat begitu mana si kara akan mengarahkan batinnya yang tadinya misalnya kontak dengan objek lain oh karena si cetana bilang saya mau fokus nafas yang gak mau lihat objek di luar jadinya mana si kara langsung balikin ke daerah tempat bisa ketahui nafas daerah sini kemudian waktu itu si witaka pasti berusaha memukul nafas bukan memukul nafas artinya bawa semua bentukan batin yang lainnya itu ke nafas katanya seperti tangan yang meraih objek misalnya bantinya mau ambil gelas berarti bantinya harus meregangkan tangan meraih objek baru keangkat jadi berusaha mengambil objek atau berusaha menuju objek itu adalah si witaka ini dia berusaha meraih objek nah tentunya witaka juga gak bisa menjalankan tugasnya kalau tanpa apa usaha yang topang dia oke terus wicara nanti perlumpamannya bantikasih ya wicara disini adalah pikiran penerus bantik terjemahin sebagai pikiran penerus nah waktu witaka dia mengambil objek meraih objek berusaha meraih objek nah wicara ini yang sebentar dia pegang objek jadi dia meneruskan tugasi witakain wicara itu dia berusaha membawa bentukan bentukan batin yang lainnya itu megang objek jadi cirinya di abidama dijelaskan mengusap objek seperti kita itu kalau pertama witaka itu seperti tangan yang meraih meraih objek nah wicara itu seperti mengusap objek jadi waktu dia mengusap objek dia lebih mengalami atau menikmati objek nah itu itu fungsi dia tapi tentunya bukan dia yang menikmati objek yang menikmati objek siapa? perasaan vedana nah dia fungsinya adalah lebih mengalami lebih agar objek ini semakin jelas wicara itu fungsinya seperti itu tidak hanya menuju objek tapi dia berusaha mengetahui lebih jelas kemudian fungsi meneruskan aplikasi dari fenomena-fenomena batin yang berasosiasi dengannya ke objek nah itu jadi pertama si witaka kan bawa wiria wedana dan lain sebagainya nah itu menuju objek nah akhirnya bentukan batin yang lainnya semuanya bisa fokus ke objek bisa pegang objek nah si wicara ini fungsinya adalah meneruskan ini aplikasi tidak cuma sekali saja tapi juga fenomena batin yang lainnya akhirnya bisa lebih mengalami objek lebih tahu objek dengan menyeluruh makanya dia disebut sebagai pikiran penerus penerus dia ya jadi melanjutkan tugas si witaka kemudian manifestasinya adalah sebagai kesinambungan batin jadi terus tahu objek terus tahu objek nah itu sinambung namanya tanpa putus kemudian penyebab terdekatnya juga sama hadewatu objek atau fenomena batin lainnya yang berasosiasi dengannya nah di dalam wisudimaga dijelaskan ada beberapa penjelasan perumpamaan bagaimana witaka wicara ini waktu mereka beraksi atau bermanifestasi jadi katanya seperti lebah yang berusaha mau minum madu dari bunga bunga lebah datang nah waktu dia menukik menukik mendekati bunga itu adalah witaka kemudian dia mengitari bunga itu adalah wicara jadi waktu dia pertama kali mendekat menyerbu itu witaka waktu dia mengitari bunga mencari madunya dimana madunya dimana gitu ya nah itu adalah wicara nah atau perumpamaan lain seperti memukul gong jadi waktu pertama kali pukul itu witaka terus hasilnya apa ada gemang ngung 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 burung burung pertama kali naik ke udara dia harus berusaha ya tepak-tepak sayapnya nah ini seperti witaka dia berusaha nah tapi kalau udah cukup cukup tinggi dia cuma melambung apa namanya sih soaring melambung nah itu wicara pertama dia harus melawan udara mendorong udara gitu mendorong udara tapi waktu wicara dia juga mendorong udara ya makanya sama-sama berusaha ke objek yang satu cuma usaha yang awal yang berikutnya itu seperti betul-betul menikmati objek gitu ya nah itu adalah wicara nah kemudian piti piti itu banti terjemahkan sebagai ketertarikan atau kegiuran cirinya apa suka atau rasa puas ya tertarik ke objek suka ke objek ya puas sama objek piti fungsi untuk menyegarkan batin dan jasmani atau untuk meliputi kegiuran meliputi dengan kegiuran nah itu fungsinya itu bikin batin dan jasmani itu segar katanya ya nah makanya kadang-kadang orang yang meditasi berasa kayak apa merinding jadi kalau ada piti juga kayaknya semangat gitu ada kegiuran ada gairah ada ketertarikan terhadap objek ya sembari lihat objek ya dia happy gitu kayaknya tertarik sama objek nah itu jadi segar batinnya ya nah manifestasinya apa kegembiraan atau antusias jadi dia positif dia seneng melihat objek itu seneng dia antusias termotivasi jadinya nah penyebab terdekatnya juga adalah adewatu fasa kemudian aramana objek kontak objek dan adewatu nah tapi di suta dibilangin penyebab terdekatnya juga ada yang lain contohnya apa kalau tidak sesal tidak sesal artinya misalnya kalau kita melakukan kebajikan biasanya kita itu jadi apa ya seneng nah waktu seneng itu yang waktu tidak ada rasa sesal itu bahagia tidak sesal seneng itu bikin kita itu ceria fisik kita itu jadi kayak ringan nah karena fisik yang ringan ini katanya bisa muncul piti nah dari piti nanti jadi bahagia karena dari bahagia jadi pikirannya mudah terkonsentrasi nah itu dan lain sebagainya jadi itu penyebab salah satu penyebab piti nah waktu meditasi gimana biasanya meditator yang ikut retret ya kalau hari pertama biasa piti susah muncul yang hari pertama adanya apa bosan ngantuk kesel sakit sana sakit sini biasanya belum muncul piti jadi hari pertama itu harus apa witaka wicara witaka wicara witaka wicara terus nah nanti waktu nafas sudah semakin halus nah biasanya sudah mulai piti muncul kenapa sudah enak waktu meditasi juga rasa nyaman itu gak banyak muncul dia lupa jadi badannya agak ringan enak meditasi itu juga kayaknya nempel udah ya wicaranya udah lebih kuat jadi lebih nempel nah itu tertarik ke objek nanti pikiran mengembara juga dia gak mau lagi dia maunya nempel terus sama nafas nah itu baru piti ya tertarik jadi suka sama objek kemudian yang berikutnya apa suka 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 itu seringkali diterjemahkan sebagai kebahagiaan tapi tentunya bukan kebahagiaan waktu seperti dapat makanan enak bahagia terus dengar bunga bang tinggi bahagia nah bukan seperti itu tapi bahagianya itu mungkin lebih bahagia yang halus yang lebih ke spiritual mungkin mudahnya contohnya itu kayak kalau kita lihat pemandangan gitu ya sepi seger gitu nah lebih seperti itu ya ngerasanya hening damai gitu terus pada saat sepi gak ada suara gitu ya rasanya enak gitu bahagia yang seperti itu lebih ke damai tenang bahagia seperti itu nah jadi waktu piti muncul biasanya suka gak gak kuat waktu pitinya kuat suka gak kuat kenapa karena piti sifatnya semangat bergairah nah jadi kalau misalnya di jana tiga gitu ya orang yang sudah sampai ke jana tiga dimana piti udah gak ada lagi baru mereka akan mengerti sekali apa itu bedanya piti sama suka karena di jana tiga cuma ada suka sama ekagata piti gak ada lagi jadi waktu itu kegiuran atau ketertarikan terhadap objek itu udah keredam gak muncul yang ada apa cuma tenang batinnya melihat objek meditasi kalau di jana tiga berarti batibagan dimita ngelihat melihat objek itu sudah tidak ada lagi semangat semangat yang melihat objek ini kayaknya tertarik ceria gitu gak ada lagi tapi adanya ketenangan kedamaian berarti objek nah itu suka beda sama kebahagiaan kalau yang alam indera soma nasa seperti itu nah terus yang terakhir adalah ekagata berarti terjemahin sebagai kemanunggalan kalau gak salah kemanunggalan batin atau fokus kemanunggalan batin nah cirinya apa kepemimpinan katanya kepemimpinan tidak mengembara atau tanpa pengalihan perhatian kenapa kepemimpinan katanya perumpamannya itu seperti kalau raja sorry kalau serdadu serdadu itu lagi perang tapi dia juga gak belum bisa menang jadi kadang mereka jadi galau karena galau jadi gak kompak lagi udah pecah nyebar kemana-mana terurai jadi ya nah tapi akhirnya raja harus turun tangan sendiri waktu raja datang nah mereka akan pasti berusaha mengelilingi raja memprotek raja nah waktu itu baru jadi harmonis lagi jadi kuat lagi jadi satu kesatuan ya itulah sebabnya nah cirinya itu seperti kepemimpinan ya kalau waktu pemimpin datang semuanya jadi bersatu lagi gitu nah fungsinya untuk mengumpulkan atau menggabungkan atau menyatukan fenomena-fenomena batin yang berasosiasi dengannya untuk mengambil objek seperti peran air terhadap bubuk sabun ya pada bongkahan sabun jadi kalau zaman dulu ya mau bikin sabun itu kayak dari bubuk ya dari bubuk bubuk pembersih terus dikasih air diulen ya biasanya atau dibejok gitu ya nah nanti dia kan jadi gumpalan ya nah jadi air ini fungsinya penting kalau gak ada air ya gak bisa merekatkan bubuk-bubuk ini gak bisa jadi satu kumpalan nah jadi dia seperti kalau istilahnya itu binding agent gitu ya kadang di obat-obatan juga ya ada unsurnya yang bisa bikin mereka itu jadi keras jadi menyatu gitu ya nah itu namanya terus manifestasinya sebagai kedamaian ya karena Buddha mengatakan mereka yang memiliki konsentrasi mengetahui dan melihat fenomena sebagaimana adanya sehingga kadang manifestasinya itu apa kebijaksanaan jadi orang yang terkonsentrasi ya biasanya itu bijak manifestasinya itu bijak karena Buddha bilang mereka yang memiliki konsentrasi mengetahui dan melihat fenomena sebagai apa adanya nah penyebab terdekatnya apa khususnya suka ya kebahagiaan inilah penyebab terdekatnya ia seharusnya dipahami sebagai kemantapan pikiran seperti api lilin yang tidak bergeming di saat tidak ada angin nah intinya adalah waktu Eka Gata muncul ya batinnya itu samadhi fokus di satu obat di satu objek ya di satu tempat di satu objek nah itu tidak kemana-mana tidak ngambil objek-objek lain ya nah hanya di objek itu ada manunggal satu kekunci gitu ya nah biasanya terjadi waktu sukha sudah mulai muncul ya nah inilah witaka wicara piti sukha Eka Gata ya penjelasan panjang yang kedua keadaan batin yang bagaimana keluar jana ya apakah tutup dengan sabisata bawang tesuki kata oke nah ini juga bante bagi lagi bagi yang baru sama jana sama yang sudah lama jana kalau yang baru jana biasanya bahkan dia enggak tahu dia keluar jana ya nah biasanya jananya juga tidak stabil selalu keluar keluar sebentar-sebentar keluar ya intinya adalah kalau sudah ngambil objek yang lain ya atau misalnya objeknya jadi berubah biasanya jana sudah keluar ya jadi keluar jana itu kalau untuk zaman sekarang ya orang itu yang biasanya berlatih jana enggak lama ya itu biasanya mudah keluar tapi orang zaman dulu ya bisa jana itu susah keluar bisa juga ya nah itu biasanya karena berlatih dan agak susah keluar jadinya ya terlalu dalam jana nah itu ada yang pemula ada yang sudah mahir nah tapi biasanya bagi mereka yang mahir khususnya murid buddha waktu mau keluar jana dibiasain ya eh karena mau dipakai untuk berlatih wipasana ya biasanya kita selalu motivasi mereka selalu ingetin mereka setiap kali keluar jana itu cek jana faktor ya karena apa di jana kita enggak bisa tahu itu jana berapa kita tahu itu jana berapa setelah keluar dari jana gitu ya karena objek jana satu jana dua jana tiga jana empat semuanya sama patibagantimita ya jadi waktu di dalam jana kita enggak akan tahu ini jana berapa ya nah kecuali keluar sebentar rasanya seperti ini tahu oh ini jana satu oke masuk lagi nah bisa itu ya tapi sesungguhnya di dalam jana itu enggak tahu karena cuma tahu objek aja kalau tahu ini jana berapa itu sebetulnya sudah berpikir ya jadi keluar jana nah jadi biasanya kalau murid buddha buddha selalu ngajarin apa keluar masuk jana itu selalu ngecek jana faktor ya nah begitu juga waktu buddha parinibana ya objek terakhir buddha parinibana itu apa jana faktor dari jana keempat ya habis itu cuti habis itu buddha parinibana ya jadi buddha pun juga keluar masuk jana selalu ngecek jana faktor ya nah itu kalau kalian mau sabesata bawon tusukitata juga boleh ya tapi kalau kalian sudah ngerti cara ngecek jana faktor sebaiknya cek dulu jana faktor terus pastiin nah itu jana satu ya karena ngelihat jana faktornya pastiin itu jana satu oke baru waktu itu kalau kalian mau tutup habisata bawon tusukitata atau kalian mau pelimpan jasa itu gak apa-apa terserah kalian ya sebetulnya gak ditutup pun gak apa-apa juga ya habis cek jana faktor terus kalian bangun ya gak apa-apa juga ya yang ketiga kalau sudah mencapai jana apakah sudah tidak terasa-rasa sakit ya nah banti sekarang balik tanya misalnya kalian sibuk banget ya seharian itu sibuk dengan aktivitas kalian kadang ya pinggul kaki tangan itu kebentur tembok ujung meja dan lain sebagainya nah tapi karena kalian sibuk ya kalian merasa sakit ya enggak ya waktu pulang kerja nanti baru tiba-tiba lihat oh lebam baru aduh sakit padahal sebetulnya lupa rasa sakitnya jadi karena lihat lebam baru ingat sakit tadi oh iya tadi kebentur ya nah jadi kalau kita sedang sibuk atau kita sedang tertarik sekali dengan apa yang kita kerjakan ya kita biasanya lupa badan ini enggak nah sama aja waktu jana juga begitu tapi bukan berarti sakitnya itu gak ada sakitnya itu ada sebetulnya cuma karena kita gak ambil pusing kita gak ambil dia sebagai objek kita gak sadari maka batinnya ya enggak ngerasa sakit ya eh bahkan buddha yang sudah arahat ya fisik buddha masih sakit tapi batinnya tidak sakit tidak terpengalur dari rasa sakit itu nah itu penting nah jadi di jana juga begitu sebetulnya kaki sakit enggak badan sakit enggak sakit cuma kalau diperhatiin sakit kalau enggak diperhatiin ya enggak sakit nah waktu keluar jana waktu biasanya di dalam jana ya dijelaskan ada cita jarupa ya karena cita jana cita ini kan adalah cita yang superior ya kesadaran yang superior jadi kesadaran yang superior atau batin yang superior juga menghasilkan fenomena materi yang superior biasanya apa jadi semangat berenergi ya duduk lama bisa terus jadi ringan ya nah tapi kalau sudah keluar dari jana kesadaran mulai turun ya kekuatan kesadaran mulai turun barulah terasa pegal-pegal sakit-sakit gitu ya nah itu biasa selama kita masih punya badan pasti ada rasa sakit itu baru namanya duka ya udah oke saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Widya Watono Wandami Bante saya mendengarkan YouTube Bante Nyanyukamsa tentang apakah penimpahan jasa hanya diperuntukkan bagi hantu saya ingin menanyakan apa yang dilakukan seseorang sehingga terlahir sebagai jenis Peta Wantasika Kupipasino Nijamata Ika mohon petunjuk dari Bante Nombor Dewi Bante oke jadi di sana Bante kan jelasin ada empat jenis Peta sebetulnya jenis Peta banyak tapi kalau kita klasifikasikan dia jadi masuk empat kategori misalnya kita juga lihat banyak umat datang ke wihara kalau kita lihat ada yang kulit putih ada yang kulit sawo matang ada yang kulitnya kuning ada yang hitam gitu ya nah tapi semuanya kan ada yang dari Medan ada yang dari Palembang ada yang Jawa nah semuanya sama ya umat buddhis gitu jadi kita mungkin wujudnya macam-macam ya masing-masing yang datang itu kan umat-umat buddhis di wihara gak ada ketemu yang sama ya banyak semuanya beda-beda tapi kalau dikategorikan gitu ya oh ini orang Jawa ini orang Palembang ini Medan gitu ya nah itu bisa nah jadi mereka juga wujudnya mungkin banyak ya tergantung kamarnya masing-masing ya penderitanya juga masing-masing tapi kalau dikategorikan jadinya empat nah empat ini diantaranya tiga yang sudah disebutkan disini wantasika wantasika itu artinya peta atau hantu yang makanannya ya yang cara dia hidup itu hidup di alam peta ya hidup sebagai hantu ya nah hantu karena adalah sebuah kehidupan juga nah dia hidup itu untuk bisa mempertahankan kehidupannya dia harus makan ya nah makannya itu apa wanta wanta itu adalah muntahan ya muntahan atau kotoran ya yang dibuang sama biasanya hewan atau manusia nah kemudian kupipasino kupipasino ini adalah yang selalu kelaparan mau makan berapa banyak pun kelaparan ada yang bahkan gak bisa makan jadi waktu mau makan nyebur api jadi yang dimakan pun terbakar hancur jadi debu nah jadi ini adalah hantu yang selalu lapar jadi makanya kadang diterjemahkan hantu kelaparan kemudian mijamahan mijama tanhika mijama tanhika mijama tanhika ini adalah mereka yang tanhanya besar nah tanha disini bantai terjemahkan sebagai kemelekatannya besar kemelekatannya besar misalnya apa misalnya melekat sama rumah jadi ada jadi hantu di rumah itu terus ya bahkan sudah ganti pemilik ya bukan keluarganya sendiri juga masih tinggal di rumah itu nah kemelekatannya kuat atau ada yang kemelekatan sama anaknya kuat jadi anaknya diikuti terus kemana pun pergi apalagi kalau dapat pasangan baru ya dia gak suka dan lain sebagainya nah itu atau yang misalnya melekat ke harta hartanya pergi ganti pewaris ganti kepemilikan dia ikuti terus dia hantui terus siapa-siapa yang jadi pemegang harta itu misalnya kayak di keris di benda-benda kuno kadang-kadang ada ada yang melekat di situ nah itu Nijamahantai 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 biasanya menderita karena apa kemelekatannya nah juga gak lepas-lepas dari kehidupannya sebagai hantu juga karena kemelekatannya yang kuat terhadap barang-barang tertentu nah ada lagi namanya para datu bagaimana karena apa mereka terlahir di sana nah waktu dicari tidak dijelaskan secara detail karena terlahir sebagai apa dan juga misalnya satu orang itu atau satu jenis hantu bisa masuk ke kategori beberapa kategori misalnya kayak cerita Bante Sariputa punya mama mamanya Bante Sariputa nah di kehidupan sebelumnya dia itu mamanya Bante Sariputa terus jadi dia jadi hantu nah waktu dia jadi hantu itu dia pemakan kotoran juga tapi dia juga lapar juga juga para datu pajiwi dia juga bisa mendapat pelimpan jasa jadi kadang satu peta itu bisa masuk tiga kategori dua kategori gitu ya di antara empat ini nah jadi waktu itu dia minta tolong kan ke Bante Sariputa dia mau masuk wihara akhirnya Bante Sariputa berdana kesangga terus limpahin jasa kebajikan nah dia lebih baik ya meringankan penderitaan nah jadinya kita tahu kadang semakin besar kamannya biasanya semakin menderita jadi kalau para datu pajiwi itu biasanya gak begitu menderita gak begitu menderita biasanya kamannya gak begitu berat jadi kita tahu ya cerita yang terkenal itu adalah keluarga raja pimpi sara kita juga tahu bahwa mereka jadi hantu itu lama sekali berkapak-kapak nah bahkan sudah ketemu banyak Buddha kalau kita tahu apa yang mereka lakukan mereka itu mengambil berarti lebih seperti mencuri ya sebetulnya makanan itu memang belum diserahi ke sangga tapi diperuntukkan untuk sangga jadi misalnya orang titip dana nih ke wihara ya nah untuk apa untuk makan sangga nah tapi si tukang masak atau kapia itu udah ambil dulu nanti kan kalau sudah dimakan bagian-bagiannya yang udah bagus kan udah gak ada lagi atau bahkan gak ada sisa lagi nanti ya eh supaya masih ada ya simpan dulu tapi sebetulnya punya dia bukan bukan karena donator mau dana ke siapa dananya ke sangga titip aja supaya dimasakin buat sangga eh bukan punya dia eh kalau kita udah ambil dulu itu seperti mencuri ya seperti nyolong nah mereka juga jadi petanya gara-gara itu ya karena mereka ambil bagian mereka sebelum didanakan ke sangga nah jadi ada macam-macam kama ya kenapa mereka terlahir seperti itu dan tidak dijelaskan siapa yang terlahir sebagai yang muntah yang makan muntahan atau yang bisa mendapat pelimpan jasa ya biasanya semakin berat kamannya semakin menderita dia di alam hantu sadu-sadu kami bante kita bertanya yang berikut dari Jani wandami bante mohon pengarahan untuk meditasi dengan objek ana panasati mengamati nafas tubuh kasih bante ya jadi mengamati nafas tubuh ya jadi kadang mereka terjemahkan sebagai mengamati seluruh nafas tubuh seluruh tubuh nafas kenapa karena palingnya sabakaya pati sang wedi ya pati sang wedi itu mengalami menyeluruh mengalaminya secara menyeluruh nah anda bisa ikuti damatok bante atau ceramah bante tentang anak panasati kita sudah bahas di kelas kamar tanah ini juga nah disana bante udah jelaskan apa itu maksudnya tubuh nafas nah tapi seringkali ini jadi orang itu salah paham tubuh tubuh nafas orang berpikir kadang tubuh bernafas orang salah paham tapi sebetulnya supaya orang tidak bingung biasanya bante terjemahin apa mengalami seluruh nafas aja bukan mengamati napas tubuh atau mengalami tubuh nafas dan lain sebagainya karena itu seringkali malah salah interpretasi jadi bante sering terjemahkan mengalami seluruh nafas nah mengalami seluruh nafas itu maksudnya apa waktu nafas masuk misalnya kita tahu dari awal sampai akhir nah itu seluruh nafas kemudian waktu nafas keluar kita juga tahu dari awal sampai akhir nah itu juga namanya seluruh nafas dia mau masuk mau keluar dia tahu terus sadar terus amati terus nah itu artinya dia mengamati seluruh tubuh nafas atau seluruh nafas nah biasanya ya bante kasih petunjuk biasa ini tidak terjadi di awal jadi kalau kita mengusahakannya di awal biasanya nanti akan tegang khususnya waktu nafas itu masih kasar masih jelas sekali ya nah itu kesadaran kita itu seadanya aja jangan terlalu paksa mau tahu seluruh tubuh nafas atau seluruh nafas karena apa nanti banyak unsur angin disitu ya atau gesekan unsur kasar unsur berat disitu nah nanti meditator bingung ya kadang mereka tangkapnya meditasi empat unsur makanya dia ditegang usahanya berlebihan jadinya kayak menahan nafas juga bisa ya makanya bante bilang waktu nafas kasar jangan perhatiin detil seadanya aja yang penting objeknya tidak lepas dari kesadaran anda masih oke nah nanti waktu nafasnya sudah mulai halus mulai melambat gitu ya nah itu baru boleh karena apa objeknya sudah samar-samar karena objeknya sama-samar kalau kita tidak perhatiin dengan lebih detil detail biasanya pikiran kita mudah lepas dari objek apakah mengembara apa ketiduran nah makanya kita harus lebih detil lagi supaya usahanya itu muncul jadi mau tahu awal tengah akhir awal tengah akhir jadi lebih baik di nafas halus mengalami seluruh nafas ini ya sadu 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 kita ke pertanyaan yang berikutnya dari Wanda Mi Bante dulu ada sesuatu kejadian atau momen yang membuat saya jadi tidak suka atau benci dengan seseorang ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kembalangkatan namun karena rasa benci atau tidak suka itu membuat saya sangat menderita saya berusaha untuk melepaskannya berusaha untuk mencintai atau menerima orang tersebut apa adanya tidak metak tapi terkadang kalau teringat kejadian lampau saya masih bisa kesal apakah ini sudah melepas bagaimana cara membedakan bahwa kita sudah melepas atau belum jadi namanya melepas melepas itu begini kalau begini itu namanya mencengkeram belum melepas jadi kalau lepas kita sudah tidak ingat lagi kita tidak cari-cari lagi kalau kita cari-cari lagi artinya kita belum mau melepas jadi misalnya waktu kita berdana kalau kita berdana kita sudah kasih orang itu artinya kita melepas tapi kalau kita masih dipakai atau enggak dimakan atau enggak artinya tidak melepas jadi masih ada kemelekatan namanya itu ya nah begitu juga Buddha kasih perumpamaan disuta ada jenis orang itu seperti menggores di batu ya seperti apa mengukir di batu ya menggores di batu ada orang yang lainnya seperti menggores di tanah nah orang ketiga itu seperti menggores di air nah kalau kita menggores di batu ya mudah enggak kita bersihin ya itu kayaknya selamanya disitu cacatnya ya bekasnya selamanya disitu nah kalau kita menggores di tanah ya memang dia nyata ya tapi kadang karena angin karena hujan karena air ya hilang dan kita bisa mudah bersihin ratain lagi tanahnya yaudah goresannya hilang bekasnya hilang ya nah ada orang lagi sembari menggores sembari langsung hilang ya enggak seperti di air ya waktu kita menggores di air bekasnya apa ada di air enggak ada kan sembari menggores dia langsung hilang hilang nah itu ya yang menggores di air itu yang paling melepas jadi bahkan yang sudah terjadi sebelum ini pun dia udah enggak jadi pikiran lagi artinya udah lepas kayak buddha gitu ya sudah total melepas jadi misalnya buddha habis cerama ya terus waktu cerama umat-umat bilang sadhu 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 tahu apa yang buddha lakukan buddha masuk di roda sama pati waktu orang bilang sadhu 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 ya cuma berapa detik nah jadi artinya apa buddha enggak peduli orang mau suka orang mau enggak suka dengan cerama buddha yang penting buddha sudah cerama nah begitu juga misalnya ada orang bikuni bantai dikasih tahu kema bikuni kema dia yang paling bijaksana diantara semua bikuni jadi satu hari dia juga dicelakai oleh bikuni yang lain yang iri sama dia karena dia mulai banyak murid mulai terkenal nah jadi yang lain iri tapi yang lain ini kan belum mencapai apa-apa kalau kema bikuni kema dia mencapai arahat waktu itu jadi dia diusir dia dia bikin plot ditipu jadi bikuni itu udah bangun tempat tinggal kamar buat bikuni kema nah terus di awal itu ramah-tamah ya silahkan masuk ini buat kamu nih buat kamu kita dana ke kamu tapi waktu bikuni kema udah masuk tiba-tiba dijorokin didorong keluar diusir jadi waktu dia jatuh di tanah itu yaudah dia berpikir oh malah kasihan sama orang yang dorong dia ya habis itu ya dia gak ambil pusing lagi UPK kamasaka masing-masing orang melakukan kamanya sendiri-sendiri kamah buruk saya sedang berbuah dia juga sedang melakukan kamah buruk yang baru udah habis itu gak dendam gitu ya jadi makhluk suci ya khususnya orang-orang yang bijaksana itu seperti menggores di air jadi bekasnya pun udah gak ada lagi jadi kalau orang minta maaf yaudah dimaafin ya jadi kalau orang salah minta maaf ya langsung dimaafin gitu nah ada orang menggores di tanah ya butuh waktu butuh kadang perenungan oh kamasaka kamasaka atau kadang mengembangin meta dan lain sebagainya baru bisa memaafkan orang baru lupa tapi ada juga yang seumur hidup gak bisa lupa itu seperti menggores di batu nah anda tahu sekarang jadi caranya melepas ya jadi kalau anda masih keingat dan kalau keingat anda masih kesal berarti sebetulnya anda hanya merdam saja itu masalah itu anda redam anda waktu anda lupa anda gak ingat anda gak kesal tapi waktu anda ingat anda kesal lagi berarti anda gak betul-betul sudah melepas itu maksudnya sadu 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 mandami banteng banteng sekarang sudah pukul 8.50 masih ada 10 menit apakah kita lanjut pertanyaan atau berikan ke peserta raise hand lanjut pertanyaan dulu ya yang raise hand mungkin ditulis saja nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya dari juliani pertanyaan berikutnya dari William R mandami banteng bagaimana cara berlatih di pasana mohon bimbingannya banteng caranya panjang jadi anda bisa ikuti cerama banteng tujuh pemurnian khususnya dimulai dari pemurnian yang ketiga keempat dan seterusnya disana banteng jelaskan belatiwi pasanan dengan detail anda bisa ikuti ya oke ada pertanyaan berikutnya dari Adi Atta Jayo pandami banteng mohon penjelasannya tentang kaitan sadho hoti yang menyebabkan mata kundali terakhir di alam dewa tawakimsa dan juga pada saat mengunjungi ayahnya di alam manusia beliau mencapai sota pati saat mendengar siahir nama pada nomor satu dan dua kebajikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan dan juga apa rintangan yang pernah dialami olehnya Anumodami banteng ya kebajikan apa yang sesungguhnya sudah dilakukannya jadi banteng sedikit aja sebetulnya matah kundali ini papanya itu pelit sekali orang kaya tapi pelit sekali bahkan namanya jadi orang yang tidak pernah memberi apubak 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 namanya jadi disebut orang orang yang memang gak pernah memberi jadi bayangkan orang yang gak pernah memberi orang yang gak pernah memberi waktu ditegur orang jadi matah kundali ini satu hari dia anemia kurang darah kita tahu orang kurang darah biasanya kurang gizi jadi bahkan anaknya sendiri pun kurang gizi kurang darah jadi waktu itu dia juga gak mau cari dokter akhirnya anaknya sekarat dia juga takut orang-orang datang lihat harta dia di dalam rumah akhirnya karena mau jenguk anaknya misalnya jadi anaknya sendiri ditaruh di luar rumah nah waktu anaknya sudah sekarang sudah mau meninggal buddha datang buddha lihat anak ini berpotensi nanti perihal kalau buddha mengajarkan dama ke dia nanti akan banyak makhluk mendapatkan manfaatnya jadi buddha datang nah tapi waktu dia tidur di depan rumah itu dia kepalanya tuh menghadap mukanya tuh menghadap dalam rumah jadi buddha lewat disana dia gak kelihatan akhirnya buddha meng buddha mengeluarkan cahaya aura buddha cahaya kebijaksanannya nah akhirnya dia melihat cahaya itu dari belakang kan kepantul di rumahnya di dindingnya jadi dia pikir oh siapa ini kan siapa yang datang dia mau lihat kan akhirnya dia bisa dia masih bisa balik dia lihat oh buddha tapi waktu itu dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ngangkat tangan pun dia gak bisa jadi dia bilang oh ini gara-gara bapak saya gara-gara bapak saya sekarang saya udah gak bisa apa-apa lagi saya mau dana udah gak bisa lagi ngelihat orang ini terus saya juga mau memberikan penghormatan pun udah gak bisa lagi mau ngomong pun udah gak bisa lagi apalagi mau denger dhamma jadi yang dia bisa apa dia hanya bisa mengagumi buddha aja dengan melihat buddha gitu jadi dia ngembangin pikiran penuh keyakinan terhadap buddha melihat buddha gitu nah akhirnya dia pas buddha pergi buddha sudah lihat oh dia batinnya udah sadha gitu kan nah buddha pergi nah akhirnya waktu dia sembari lihat buddha pergi gitu nah dia meninggal ya dengan pikiran yang penuh sadha akhirnya dia muncul di alam tawatingsa ya dengan semua kemegahan dia dengan seribu dayangnya akhirnya dia berpikir karena melakukan kebajikan apa saya menjadi dewa seperti ini akhirnya dia ingin oh karena keyakinan terhadap buddha ya nah jadi dia mau kasih tau ke bapaknya ya bahwa dia dengan keyakinan kehadap buddha pun dia pun mendapat manfaatnya sampai terakhir di alam dewa nah bapaknya juga waktu ketemu dia ya sebagai dia kan menyamar jadi nah akhirnya tau bahwa anaknya sudah jadi dewa nah bapaknya sendiri masih ragu dia bilang masa iya orang hanya punya kesadha saja hanya punya keyakinan saja bisa jadi dewa ada orang di dunia ini gitu ya yang jadi dewa cuma karena sadha terus akhirnya ya buddha jelaskannya gak cuma satu orang ya tapi gak kehitung banyaknya makhluk itu yang ngembangin kesadar sadha yang mengambangi keyakinan terhadap buddha dhamma atau sangka itu terlahir di alam bahagia teralam jadi dewa nah kebajikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan berarti adalah apa keyakinan terhadap buddha ya pikiran yang yakin terhadap buddha kemudian rintangan yang pernah di alam nah ini gak ada penjelasannya sebetulnya cerita ini sendiri sudah penjelasan di dalam dhamma pada adha katha ya sudah di kita penjelas makna nah tidak ada kita penjelasan yang lainnya yang menjelaskan tentang mata kundali jadi biasanya ya orang seperti ini itu karena apa karena benih wijah dan carana dijelaskan bahwa benih wijah itu seperti orang mata orang punya mata yang bagus penglihatan yang bagus sedangkan carana itu seperti fisik yang kuat kalau kita punya mata yang bagus kita tahu arah kita juga bisa membedakan yang mana yang baik yang mana yang bagus yang mana yang tidak bagus dengan mata ini ya kita bisa lihat nah kalau bagaimanapun kalau kita punya penglihatan yang bagus tapi kalau kita tidak punya fisik yang bagus kita tidak bisa pergi mencari yang kita anggap bagus nah jadi untuk bisa pergi mencari untuk bisa berusaha mendapatkan apa yang kita sudah ketahui sebagai bagus kita harus punya fisik yang kuat tapi si carana dengan fisik yang kuat saja tidak ada mata juga dia akan membabi buta ya percaya buta nah jadi dua-duanya itu penting untuk bekerja sama untuk bisa apa wijacaranya adalah benih yang diperlukan untuk bertemu dengan dhamma yang sejati ya nah jadi kalau kita punya benih carana apa itu carana ada 15 carana ya ada 15 benih carana apa itu 15 benih carana anda bisa ikuti ya ceramah dan bantai tentang kualitas buddha wijacarana sampano sempurna tindak tandunya pengetahuan dan tindak tandunya nah disana bantai jelaskan 15 carana nah 15 carana inilah yang di dalam samsara ini bertanggung jawab mengarahkan kita atau mengkondisikan kita bertemu dengan guru guru yang bisa mengajarkan dhamma yang sejati nah wijaya yang bertanggung jawab di dalam samsara ini waktu kita bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan dhamma yang sejati kita juga bisa merealisasi dhamma yang sejati jadi wijacarana dua-duanya penting nah karena wijacarana inilah si madha kundali bisa dapat kesempatan ya bertemu buddha jadi waktu itu buddha sebetulnya kenapa tau madha kundali tadinya gak kenal ya karena buddha setiap pagi biasanya berlatih maha karunasamapati namanya ya jadi buddha lihat di 10 ribu alam semesta ini siapa makhluk yang buddha bisa tolong yang punya cukup parami yang benihnya cukup sehingga buddha bisa bantu nah biasanya bantu ya kadang cuma sekedar supaya dia jadi dewa seperti madha kundali atau kadang sekedar untuk dia ambil disarana ambil pancasila tapi ada juga yang buddha bantu sampai mencapai arahat dan lain sebagainya nah kenyataannya kenapa dia bisa masuk atau terlihat diantara begitu banyak makhluk di 10 ribu alam semesta kok dia yang berjodoh sama buddha gitu ya yang muncul di batin buddha waktu itu nah ini juga karena kekuatan parami dan kematangan spiritualnya gitu ya matang sejauh apa hanya matang sekedar sampai mencapai satapan aja nah tapi berikutnya ini jadi benih dia di dalam samsara modal dia di dalam samsara akhirnya terbebas dari samsara ya buddha waktu itu hanya kasih sampai satapan aja nah berikutnya nanti dia sampai arahatnya sama siapa ya itu bukan tanggung jawab buddha jadi buddha memang hanya memberi apa yang orang itu bisa capai nah itu aja sih penjelasannya di dama pada takat sekarang kita pukul 9 lewat kita lanjut minggu depan oke kita lanjut minggu depan terima kasih kalian aminta yang sudah berpartisipasi dan sesi tanya jawab pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya kalian aminta nah mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada bante nyangukamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melakului pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas adidama berlangsung mari kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduk okah sama mimpi santai dihotu nibbanasa pacayo hotu aduk saduk saduk mari kita selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bante nyangukamsa mari kita semua bersikaman jari berilah sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa semua jasa kebajikan kita dari menjalankan sila berdana memberikan pelayanan mendengarkan dhamma berdiskusi dhamma kemudian bermeditasi semua jasa kebajikan yang sudah kita lakukan ini kita mau limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan juga kita mau limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat semoga mereka semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan penimpan jasa etawata caam hehi sambhatang punya sampadang sabedewa anumodantu sabedhuta anumodantu sabesatta anumodantu sabasampati sibhiya idangme nyatinang hotu sukhitah hantu nyatayo idangme nyatinang hotu sukhitah hantu nyatayo idangme nyatinang hotu sukhitah hantu nyatayo idangme punyang asawak kaya wahang hotu idangme punyang nibana sapacayo hotu mamma punyabhagang sabasattanam bhajemi desa bime samang punyabhagang labhantu sadhu 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 kalian aminta mari kita bersama-sama beraspirasi dengan kebajikan ini semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha sasanam cirang ditatu sebanyak tiga tahun mari kita ucapkan bersama-sama Buddha sasanam cirang pithatu Buddha sasanam cirang pithatu Buddha sasanam cirang pithatu sadhu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati